Halo selamat pagi anak-anak yang terkasih Senang sekali Budina bisa bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GKC Purbalingga tanggal 3 Januari 2021 Sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru ternyata Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk memasuki hari yang baru Di tahun yang baru dengan penuh sukacita Nah tetapi hari ini Budina lebih senang dan lebih bersukacita Karena Budina tidak akan sendirian Budina akan ditemani oleh Bu Indah Bu Indah Halo Halo Budina Halo Budina Bagaimana kabarnya Bu Indah? Suka cita sekali Sudah masuk tahun 2021 Satu-satu loh sekarang nih Iya cantik sekali Ini kan kesuka citaan tahun baru Begitu Bu Indah kita sudah memasuki tahun baru Ngomong-ngomong bagaimana perayaan tahun baru kemarin tanggal 1? Iya iya tahun baru kemarin itu sedikit berbeda Sedikit-sedikit aja berbedanya Lalu-lalu ya Bu Indah Oh gak mana boleh Kan belum boleh loh Belum boleh loh ya Gak usah kemana-mana dulu Tahun barunya di rumah aja Fikol-fikol Terus BLA Terus Sehelu-sehelu Gitu aja dulu ya nak ya Karena tahun ini ternyata masih ada sisa sedikit-sedikit pandemi Dan bulan depan sudah selesai Amin Nah coba kita tanya bagaimana perayaan tahun baru anak-anak kita Gimana perayaan kalian Sama seperti Bu Indah di rumah saja Semoga tetap sukat cita walaupun keadaannya seperti ini Gitu ya Yang tidak mengurangi sukat cita kita Ya betul Nah karena seperti tadi kita sudah diberi kesempatan untuk memasuki tahun 2021 saja sudah berkat yang luar biasa Kita harus mengucap syukur Nah mari kita akan mulai ibadah pada minggu pagi ini kita akan mengangkat pujian mari kita berdiri-berdiri Semuanya berdiri-berdiri kita tepuk tangan dan kita akan memuji hatiku penuh pujian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyi untuk raja segala raja Sembahlah dan pujianlah dia Sembahlah dan pujianlah dia Sembahlah dan pujianlah dia Raja segala raja Dianlah raja Raja Dianlah Tuhan Tuhan Namanya Yesus 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 Oh Dianlah Raja Dianlah 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 Dianceng Dianlah Namanya Yesus, 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 Oh dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Oh dialah Raja. Nah anak-anak kita semua sudah memujikan pujian hatiku penuh nyanyian. Kita semuanya adalah anak-anak Raja, anak-anak Tuhan yang sungguh dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai mempersiapkan untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki hari yang baru, kami boleh memasuki tahun yang baru. Dan kami masih boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur karena pada hari ini, pada pagi ini, kami Tuhan kumpulkan kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan sehingga Tuhan memampukan kami, anak-anakmu untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab dengan baik. Dan kami mohon Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Orang tua kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Sehingga mereka pun boleh bersuka cita bersama-sama dengan kami kembali di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, mari kita ambil Alkitab kalian masing-masing atau kalian didampingi orang tua untuk membaca, membuka Alkitab kita. Nah tema cerita Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu menjadi anak yang mau berbagi. Menjadi anak yang mau berbagi. Dan ayat yang akan mendasari cerita kita hari ini terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama atau dengarkan. Baik-baik. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpucilah kasih karunianya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kepadanya, rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil Keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Nah anak-anak kita sudah mendengar dan membaca firman dari Efesus. Dan tadi tema kita adalah menjadi anak yang mau berbagi. Anak-anak hari ini Budina senang sekali. Budina mendapatkan bingkisan. Tadi Bu Indah memberikan Budina bingkisan yang cantik sekali. Pasti anak-anak juga sudah mendapatkan ya bingkisan Natal. Ya dan kemarin tanggal minggu yang lalu guru-guru dan Budina juga mendapatkan bingkisan ini. Rasanya senang sekali. Nah bagaimana anak-anak, waktu kalian mendengar akan dibagikan bingkisan Natal. Rasanya bagaimana? Sedih atau senang? Pasti senang ya. Tidak ada yang diberi bingkisan terus malah nangis. Pasti tidak ada. Pasti akan senang dan bahagia. Dan Budina juga senang sekali mendapatkan bingkisan ini. Nah siapa yang juga pernah, kalau tadi kita sudah menerima bingkisan. Apakah kalian pernah juga berbagi berkat dengan orang lain? Apakah kalian juga pernah membagikan sesuatu atau membagikan pertolongan atau membagikan hal-hal yang baik dengan teman-teman kalian? Dengan keluarga kalian? Atau dengan sesama kalian? Pernah juga ya, pasti ya. Anak-anak sekolah minggu GKC Purbalingga pasti ada keinginan atau mau untuk berbagi. Nah, kalau tadi kita membaca dari kitab Efesus ayat 1, Efesus 1 ayat 3 sampai 14 disana dikatakan bahwa Paulus menuliskan pujian kepada Allah yang telah mengangkat dan memilih kita semua menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita juga mendapatkan karunia atau anugerah yang sangat besar. Kalian tahu apa atau anugerah apa yang sangat besar itu? Iya betul, anugerah yang sangat besar yang telah kita terima dari Tuhan yaitu adalah Pengampunan dosa, penebusan melalui darah Kristus. Karena dengan kita ditebus, dosa-dosa kita kita diselamatkan. Dan tadi di dalam ayat kitab juga dinyatakan bahwa sesudah kita mendapatkan keselamatan, penebusan dosa melalui darah Kristus, Paulus juga mengatakan kita juga mendapatkan anugerah roh kudus, yaitu roh yang memimpin kita, roh yang menuntun kita sepanjang hidup kita. Dan itu adalah hal yang sungguh luar biasa, yang sungguh sangat memberkati kita. Dan ternyata anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita sangat besar ya anak-anak. Anugerah berkat rohani dan juga ternyata ada berkat-berkat lain. Berkat-berkat yang kita terima setiap hari. Kalau kita atau kalian mau menghitung satu persatu berkat Tuhan, dari kalian membuka mata sampai kalian di pagi hari bangun, tidur, membuka mata. Kemudian kalian beraktifitas dari siang sore sampai kalian tidur kembali di malam hari. Tidak cukup 10 berkat Tuhan, pasti lebih banyak berkat Tuhan yang bisa kalian hitung satu persatu. Nah Tuhan ternyata tidak menginginkan kita hanya menerima berkat-berkat itu saja. Dan kita simpan sendiri, ah berkat ini buat aku saja. Tidak ya, Tuhan ternyata menginginkan yang lain. Tuhan ingin kita mau berbagi. Nah tema pagi ini kita juga diajak untuk menjadi anak-anak yang mau berbagi. Berbagi apa dong bu? Kan aku masih kecil, aku gak punya uang. Aku gak sekolah, jadi gak diberi uang saku. Nah apakah mau berbagi berkat itu hanya membagikan uang saja? Nah lihat ya, di gambar sini ada contoh berbagi apa ini? Ya berbagi pertolongan. Ini ada gambar seorang anak yang minta menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Di sini kalian lihat gambar juga? Ada seorang anak, mungkin kakak adik ya ini ya, mereka berbagi makanan. Jadi berbagi itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa barang. Berbagi juga ternyata bisa dilakukan dengan banyak hal. Tadi berbagi pertolongan, berbagi senyuman. Coba kalian hari ini saat kalian bangun, sudah tersenyum belum? Sudah memberikan senyum belum? Ke bapak, ibu, kakak, adik. Coba kalau pagi ini kalian bangun dengan semerut, disuruh sekolah minggu kalian malas-malasan. Jadi muka kalian semerut, dilihat tidak enak ya. Bapak, ibu juga pasti sedih kalau melihat kalian tidak tersenyum, tidak senang, tidak suka cita. Tapi kalau coba kalau kalian pagi ini, kalian tersenyum, menyapa bapak, ibu di rumah, mamah, papah, kakak, adik dengan senyuman. Pasti itu juga bisa memberikan suka cita untuk keluarga kalian di rumah. Nah, jadi bisa berbagi senyuman, berbagi pertolongan, berbagi barang boleh yang kalian punya. Kalau kalian diberi berkat, kalian punya banyak uang dan kalian ingin membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, juga itu hal yang bagus yang bisa kita lakukan. Nah, mari kita mau belajar berbagi karena Tuhan Yesus pasti senang sekali jikalau anak-anaknya mau berbagi. Mau berbagi berkat yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita dan kita membagikannya ke orang-orang yang lain. Sehingga kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan pasti kita berdoa saat kita berbagi berkat itu kita juga berdoa supaya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Bukan nama Tuhan Yesus yang akan dimuliakan, bukan saya, bukan sidan yang dimuliakan, bukan grace yang dimuliakan, bukan bunga yang dimuliakan. Tapi Tuhan Yesus yang akan dimuliakan, nah itu jadi walaupun kalian masih kecil, jangan takut berbagilah kapan saja, dimana saja kita berada. Amin. Mari kita tutup cerita Alkitab kita dan ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita akan berdoa, mari lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami sungguh sudah diberkati oleh Tuhan begitu banyak berkat. Baik itu berkat secara rohani, berkat secara jasmani. Dan kami sudah menerima itu dengan cuma-cuma Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk kami mau berbagi dengan sesama kami sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kiranya Tuhan memampukan kami anak-anakmu di GKC Purbalingga untuk mau dan rela menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, saluran berkat bagi teman-teman kami dan sesama kami dimanapun kami berada. Sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus dan pagi ini kami juga berdoa untuk kota kami, negara kami yang masih berjuang untuk mengatasi pandemi COVID. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau memberkati kota kami, pemimpin-pemimpin kami, para medis, tenaga kesehatan kami bersama-sama berjuang Tuhan untuk bisa mengatasi pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kami semua. Tuhan kami juga mohon berkat-Mu untuk kedua orang tua kami, Bapak, Ibu, Mama, Papa yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati mereka, berkati mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka berkat yang cukup sehingga mereka pun boleh menjadi berkat untuk kami dan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kami memohon berkat Tuhan untuk kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan kita akan memujikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Tapi sebelumnya Bu Dina undang lagi Bu Indah ya. Ayo Bu Indah, mari Bu Indah. Iya. Kita pujikan. Rukun Cinta Satu Sama Lain. Tapi sebentar, Dina pesen dulu. Oh iya, betul. Walaupun sudah 2021, sudah tahun baru, tetap ingat 3M. Betul, 3M yang pertama memakai masker. Yang kedua, baju mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Jangan suka kerumunan ya. Kalau sudah bergrombol. Iya, jangan bergrombol. Iya. Mari kita. Memuji Tuhan. Lagunya. Rukun Cinta Satu Sama Lain. Kita akan bertemu lagi. Minggu depan. Sekolah Minggu GKJ. Bye-bye. God bless you. Tuhan memberkati. Rukun Cinta Satu Sama Lain. Itulah maunya Tuhan. Tujukan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Terima kasih telah menonton!